Jangan lupa subscribe channel kami, like and share. Lihat, maksiat membuat hati galau, maksiat membuat hati tidak tenang. Saya ambil contoh, seorang berzina, seorang selingkuh dengan perempuan lain, padahal dia sudah beristri yang sah. Pulang ke rumah pasti tidak tenang. Bau badan, jangan-jangan bau farfum si wanita tersebut, kemudian memperhatikan wajah, jangan-jangan di bekas ciumannya, mohon maaf, ada bekasnya. Dan semisalnya, bapak, ibu, saudara, saudari, memang Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Zuyyina limnas hubbushahwati minan nisa walbani. Artinya, diindahkan kepada manusia, kecintaan terhadap syahwat, terhadap perempuan. Tabiat laki-laki menyukai perempuan, tetapi tabiat yang kurang wajar, sudah beristri. Istrinya sangat taat, istrinya luar biasa, cantik. Tetapi malah, subhanallah, menyimpang dari istri yang sholihah tadi. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Emran ayat 14. Dan memang itulah gangguan syaitan. Dia mengganggu manusia dengan cara bagaimana membuat manusia senantiasa berbuat fahsia, zina, dan yang semisalnya. S.E. TV